Intro Dengan memanfaatkan garase tempat kosnya, Siti Zakiya Hafiza, seorang mahasiswi Fakultas Antropologi Universitas Andalas ini, mengkreasikan seni lukisnya bukan di atas kanvas. Melainkan di atas pakaian dan masker yang saat ini menjadi salah satu kebutuhan masyarakat di tengah pandemi. Lewat tangan dinginnya, ia memoleskan cat khusus serta memadukannya di atas pakaian, sesuai dengan motif dan keinginan pemesannya. Terkadang motif yang dihasilkan merupakan tematik atau menyampaikan pesan positif yang disampaikan lewat si pemakai. Banyaknya waktu luang di rumah saat belajar daring sebagai mahasiswi di kampusnya, ia pergunakan untuk merauh pundi-pundi uang sebagai penjual baju dan masker lukis, yang sebagian besar juga ia pasarkan secara online. Tak hanya melukis di pakaian, tas, dan sepatu, Fiza juga memanfaatkan peluang pasar untuk melukis di atas masker, yang saat ini menjadi produknya yang paling laris di pasaran. Dijual dengan harga Rp30.000 dalam satu hari, ia bisa menghasilkan 20 buah masker lukis. Sementara itu, untuk pakaian lukis dibanderol dari harga Rp80.000 hingga Rp120.000, tergantung dari kerumitan motif yang dibuat. Dalam satu bulan, Fiza bisa meraup omset hingga Rp10.000.000, yang saat ini ia manfaatkan untuk membayar uang kuliah dan membantu perekonomian keluarganya yang saat ini diterpa pandemi. Tak jarang para peminat masker dan baju lukis ini mendatangi langsung galeri Fiza di garase kosannya di daerah Pau, Kota Padang untuk bisa melihat langsung cara pembuatan masker dan baju lukis tersebut. Sepatu lukis, tasul kis, sepatu lukis. Sama masker lukis banyak. Itu belajarnya dari mana? Awal itu hobi, ya. Dari kecil yang suka secara coret, dulu emang suka secara coret binding, karena mereka kan emang di fasilitasi kayak lomba mewarnai, gitu. Jadi emang sering ikut lomba mewarnai sampai SD, terus emang suka, emang diasat, terus diasat, terus sampai sekarang, ya sampai ketikiran ide kayak gini buat masker lukis. Biasanya kan kalau melukis itu kan biasanya di kertas, terus di tempat, karena emang ada kepikiran sih udah lama idenya kayak inovasi untuk melukis di baju atau di media lain, emang untuk bisa lah karya itu dibawa kemana-mana, gitu. Kalau biasanya kan emang sepeda pajangan aja, gitu. Pertamanya sih emang coba-coba, terus teman-teman di kawasan kita emang mendukung, gitu kan. Nah, pas itu emang coba kembangin, siap kembangin. Awalnya emang nawarin ke teman-teman dekat, terus dia berminat, berminat, dan emang awalnya emang banyak juga sih, tanda-tanda kayak bisa kayak mencari catnya, kayak kombinasikan, ini emang banyak lah emang harus dicoba lagi, terus bagaimana hasilnya emang dipilih dulu kan. Terus sampai saat sekarang ini emang udah bisa kayak memadu pancah sendiri, jadi udah bisa kayak kualitasnya itu emang sesuai ketahanan yang diinginkan. Yang kembang seperti ini ya, yang dibuat dari hasil tangan sendiri, ini juga bisa kita pesan dengan model yang kita inginkan, bisa menyampaikan hal positif seperti sekarang yang saya pakai ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AINews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.